Sederalun sebanyak 140 santri pesantren An pada Senin 29 Juli 2019 mulai mengikuti aktivitas belajar-mengajar kembali di lokasi baru, yakni di bekas lahan pesantren Al-Mujahirin Bukit Rata, Desa Menasah Masjid Puntut, Kecematan Melangmangat, Loks Mawwe. Sebelum memulai proses belajar, santri dan santriwati ini terlebih dahulu berkumpul di halaman pesantren untuk mengikuti apel. Mereka menggunakan seragam sekolah, baik seragam untuk tingkat SMA maupun SMP. Khusus untuk santri wanita mulai sekarang diwajibkan menggunakan cadar selama berada di dalam lingkungan pesantren. Untuk pendidikan umum, seluruh santri dibagi menjadi tujuh kelas, yaitu empat kelas untuk tingkat SMP dan tiga kelas untuk tingkat SMA. Khusus tingkat SMP, kelas satu sebanyak satu ruang, kelas dua sebanyak dua ruang, dan kelas tiga satu ruang. Sampai saat ini, Alhamdulillah secara keseluruhan ada 140 disitu laki-laki dan juga perempuan. Untuk hari ini apa saja aktivitas mereka untuk hari pertama? Yang pertama tadi sudah ada apel yang disana diisi dengan beberapa kelihatan. Ada selawat, beberapa macam selawat, ada pengarahan dari aki supaya mereka belajar disiplin dan juga mereka harus melihat dan menjaga beberapa rambu-rambu yang tidak sesuai dengan ajaran syariat dalam pergaulan. Dari Lusmawe, Saiful Bahari, Serambi On TV